Ribuan poster, spanduk, serta banner yang menampilkan wajah-wajah para calon legislatif pemilu 2009 ini dapat dengan mudah ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Terbatasnya ruang membuat pemasangan media promosi para calon legislatif ini terkesan tidak teratur dan beradu besar. Persaingan ini mengakibatkan berbagai wilayah di Indonesia terkesan berantakan. Namun begitu, ada pula yang menggunakan atap mobil kendaraan umum sebagai alternatif media promosinya. Wanda Hamidah, salah seorang artis Indonesia, juga ikut mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Sejumlah media promosi seperti stiker, pin, serta kartu undangan telah dipersiapkan Wanda sebagai tahap awal promosi. Wanda yang merupakan salah seorang aktivis Jakarta bergerak ini menawarkan konsep nilai-nilai manusiawi. Baginya, kemajuan zaman di samping membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Utamanya pada berkurangnya nilai-nilai kemanusiaan dari masyarakat dan pemerintah. Politik itu sebetulnya di other way adalah suatu cara yang kalau politisi-politisinya baik, kan perubahan kebijakan itu dampaknya signifikan. Di samping mengangkat isu nilai-nilai manusiawi, Wanda Hamidah juga akan mencontoh Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dalam berkampanye. Seorang Obama yang nggak punya materi, yang nggak punya uang, tapi dia mau door to door ke masyarakat, bisa menjadi seorang presiden. Wartawan NTD TV melaporkan dari Jakarta, Indonesia.